Aberasi menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Batanghara ini, tepatnya di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbah Kabupaten Tanjung Cabang Timur Jambi. Kondisi terkini sejumlah rumah di sepanjang bantaran sungai tersebut saat ini sudah diterjang aberasi sejak satu tahun terakhir. Pemerintah Kecamatan bersama Polsek Berbah juga sudah turun ke lokasi untuk meninjau langsung wilayah yang terkena aberasi. Bahkan Polsek sudah memasang garis polisi lebih kurang sepanjang 20 meter di lokasi aberasi. Wilayah yang terdampak aberasi kondisinya cukup memperhatinkan. Pihak Kecamatan Berbah juga sudah menjaksikan pihak Kelurahan Simpang untuk membuat surat yang nantinya akan diajukan dari SPU Tanjab Tim, guna mencari solusi terhadap aberasi yang terjadi. Masyarakat dan pihak pemerintah Kecamatan Berbah sangat berharap adanya pembangunan turak di wilayah Kelurahan Simpang tersebut. Aberasi paling banyak terjadi di wilayah RT3, RW01 Kelurahan Simpang, dan terlihat sudah mengancam beberapa rumah yang berada di bantaran sungai Batanghari. Jika hal ini di biarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aberasi itu sebenarnya terjadinya tahun kemarin. Nah ini kami dengan Polsek sudah turun ke lokasi, bahkan kemarin kita pasang semacam garis polisi. Itu kurang lebih sekitar 20 meter yang turun. Memang tempatnya itu agak di dalam, hampir 6 sampai dengan 7 meter. Kemarin juga dari pemerintah Kelurahan saya minta buat surat ke Kabupaten dalam ini ke PU untuk mensiasat ini. Kami minta ini diturap. Nah sampai saat ini, ini belum ada realisasi. Kemudian nanti ini bisa segera saksi. Saya juga sudah sampaikan kemarin dengan Pak Bupati, Pak Wakil. Pada saat turun sama-sama ke lokasi, Pak Wakil juga sempat melihat kondisi itu. Nah memang ini tumpuan arus. Dan ditambah lagi daerah ini sering kena banjir. Saat ini saja sudah dua kali banjir. Sehingga memang kondisinya sangat memperhatikan sekali. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Wijaya melaporkan. Kampun aduh bunyi. Terima kasih telah menonton!